Sampai jumpa. Saya ingin jelaskan. Untuk betul-betul mengindahkan apa yang menjadi arahan WHO. Yang kedua arahan Bapak Presiden yang meminta kepada kita untuk sosial distancing. Kita keluar rumah jika memang sangat mendesak. Seperti kita ke supermarket untuk membeli kebutuhan pokok kita. Yang kedua mungkin ke rumah sakit. Selain itu tentu kita berharap kita lebih menahan diri supaya Sulawesi Selatan ini bisa lebih cepat penyembuhan kita.